Saat lagi anak-anaknya nonton video, ponselmu melorot terus ya. Pakai kacamata hitam aja. Taruh bingkai kacamatamu secara terbalik, lalu pasangkan ponselmu. Dengan begini, ponselmu akan tetap berada di posisinya. Taruh lembaran koran bekas di dasar tempat sampah sebagai penyerap air, agar air kotornya nggak netes di lantai saat kamu mengambil sampah. Saat bunga di dalam vasmu mulai layu, coba deh taruh koin tembaga di dalam air. Tembaga merupakan fungisida alami yang bisa melindungi bunga dari bakteri. Dengan cara ini, bunga akan lebih tahan lama. Pengen tahu caranya biar kabel pengecasmu nggak tertekuk dan putus? Pakai pair pulpen aja. Ambil pairnya, kemudian pasang di bagian atas kabel, di dekat konektor. Pastinya belin banget ya, saat lagi repot mindahin barang lewat pintu, tapi pintunya malah nutup terus. Gini nih solusinya. Pasang gelang karet di sekeliling handle pintu hingga melewati lubang kunci. Pengaitnya nggak akan bisa keluar dan pintunya akan tetap ngebuka. Udah, nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin ujung selotipmu kok. Tandai aja pakai paperclip. Taruh klipnya di ujung selotip biar kamu lebih gampang mencarinya. Untuk mastiin spraymu sudah benar-benar kering, taruh cermin di bawahnya dan diamkan selama 5 menit. Kalau cerminnya mengembun, berarti spraymu masih lembab. Hati-hati lho, tempat tidur lembab bisa jadi sarang bakteri dan jamur jahat. Tempelkan stiker di permukaan keyboard laptop untuk membersihkan kotoran dan sisa makanan yang menumpuk. Jangan biasain makan di depan laptop ya, nanti laptopmu cepat rusak. Biar dompetmu nggak penuh dengan kartu member toko, ambil fotonya aja. Jepret barcode dan sisi depan kartu, supaya kamu bisa ngebedain masing-masing kartunya. Nah, saat kamu berbelanja di toko, scan barcode-nya melalui ponsel untuk ngumpulin semua poinmu. Lupa naruh minumanmu di kulkas. Tenang, bungkus pakai tisu basa aja, lalu taruh di freezer. Cuma dalam 15 menit, minumanmu akan langsung dingin. Tandai ujung anak kuncimu dengan cat kuku warna-warni, agar kamu bisa ngebedain semua kuncimu. Biar kertas kadomu nggak tergulung lagi, pakai roll tisu bekas yang sudah dipotong sebagai penahan. Pengen nuang minyak dan saus alat dengan takaran yang pas? Jangan buka segel penutupnya, tapi beri lubang kecil aja. Dengan begini, saus yang kamu tuang nggak akan kebanyakan. Agar plaster bisa merekat kuat di jarimu, potong kedua ujungnya hingga membentuk 4 bagian kecil. Kalau plasternya sudah terpotong begini, kamu akan lebih gampang ngerekatinnya. Jangan nyalain lilin yang sumbunya pendek dengan korek api langsung ya. Nanti kamu akan kesulitan. Pakai spageti mentah aja, nyalain ujungnya untuk menjangkau sumbu lilin yang berada jauh di bawah. Pasang bahan karet di bagian atas kaleng cat buat ngusapin sisa cat yang nempel di kuas. Cara ini bisa mencegah catnya cer ke pinggiran kaleng, sehingga polesan catmu tetap rapi. Yah, kulit takomu lembek tuh. Kamu bisa pakai nampan muffin lho. Balikin nampannya, olesi dengan minyak, dan taruh tortilla di celah-celahnya. Masak selama 10 menit pada suhu 375 derajat Celcius, agar kulit takomu kriuk-kriuk. Gunakan botol plastik buat misahin kuning telur dari putihnya. Pencet botol sampai kuning telurnya tersedot masuk, kemudian taruh ke dalam mangkok terpisah. Beres! Lagi nyari bros atau anting-anting yang jatuh di lantai? Pasang stocking di ujung vakum cleaner, lalu gerakin vakumnya di permukaan lantai. Dengan begini, benda kecil yang jatuh bisa kamu ambil tanpa tersedot ke dalam vakum. Kalau kamu kesulitan saat membersihin kipas angin gantung, coba deh pakai sarung bantal. Pasang sarung bantal di masing-masing bilah kipas untuk membersihkan debunya, sehingga debu dari kipas akan masuk ke dalamnya dan nggak akan mengotori tubuhmu. Tusukkan sedotan ke buah ceri untuk membuang tangkainya. Bisa cepat lepas kok, dan cerimu nggak akan banyak yang terbuang. Saat kesulitan masang gelangmu sendiri, pakai bantuan paperclip aja. Renggangkan klipnya, lalu masukin ke ujung gelang. Pegang ujung gelang dengan jemarimu, lalu putar gelangnya. Tuh kan, langsung bisa kepasang. Masukin sabun dan air hangat ke dalam blender untuk mencucinya sampai bersih. Kemudian, nyalain selama 10 detik agar airnya muter sendiri. Kalau sudah, bilas sampai bersih. Tempelkan selotip sebelum kamu memaku tembok. Tujuannya agar permukaan tembok tetap mulus dan mencegah debunya berhamburan di lantai. Saat menghangatkan makanan sisa, kasih celah melingkar di bagian tengahnya, agar makananmu bisa hangat secara merata. Mau tahu caranya ngupas jeruk tanpa bikin tanganmu kotor? Iris salah satu ujungnya, lalu potong menjadi 4 sampai 6 bagian. Beres, gampang kan? Saat mau ngolesin mentega ke roti, kok malah teksturnya keras banget? Parut aja menteganya pakai pemarut keju, biar lebih gampang. Kamu bisa loh, bikin penyiram tanaman sendiri pakai botol plastik bekas. Lubangi permukaan botol, lalu pasang ujungnya ke selang air. Kalau sepatumu bau, taruh kantong teh celup kering ke dalamnya. Tehnya akan menyamarkan bau tak sedap itu. Keripik kentang juga bisa dipakai buat nyalain api. Lemak, minyak, dan bahan kimia yang terkandung di dalamnya, membuat makanan ini sangat mudah terbakar. Gunakan pasta gigi untuk menyamarkan goresan kecil pada furniture. Gosokkan sedikit pada permukaan goresan dengan gerakan memutar, sampai goresannya kelihatan samar-samar. Kemudian, lap pakai kain basah. Wah, langsung kinclong. Lilin cair yang tumpah di permukaan furniture bisa dibersihkan dengan es batu. Daripada menggoresnya dan malah bikin perabotmu rusak, taruh kantong es batu di atas permukaan lilin, lalu diamkan selama beberapa menit. Lilinnya akan jadi dingin dan mengeras, sehingga lebih gampang dibuang. Lubangi bagian bawah tempat sampah biar plastiknya nggak ikut nempel saat diangkat. Lubang ini bisa mencegah efek mirip vakum cleaner yang bikin plastiknya nempel di tempat sampah. Bekas krayon pada dinding pasti bikin para orang tua jengkel nih. Sebetulnya sih, bisa dibersihin pakai hair dryer. Panasin bekas krayon selama beberapa detik buat ngelelahin lapisan lilinnya. Lalu, lap pakai kain bersih. Kalau kamu nggak punya koin yang pas buat dimasukin ke keranjang belanja di supermarket, kamu bisa pakai anak kunci kok. Masukin anak kunci berbentuk lingkaran ke lubang koin untuk membuka kuncinya. Bersihkan sisa kertas kemasan yang nempel di toples dengan minyak goreng. Basahi kapas dengan sedikit minyak. Lalu, gosok di bagian yang lengket. Diamkan selama beberapa menit biar nodanya gampang dilap. Pasang jepitan baju di dekat kepala sikat gigi biar sikatmu nggak jatuh ke meja toilet yang kotor. Hmm, nggak sekalian aja bersihin meja toiletmu yang kotor itu. Agar pot bungamu nggak menggores permukaan lantai, pasang penggeser furniture di dasar pot. Kamu bisa pakai kondisiner rambut untuk menghilangkan sensasi gatal di sweater baru. Larutkan beberapa sendok makan kondisiner dengan air hangat, lalu diamkan selama 15 menit. Kalau sudah, keringkan. Sweatermu akan jauh lebih lembut. Kamu juga bisa lho memakainya sambil bersih-bersih meja toilet yang kotor tadi.